Hai ah 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 all right welcome back to your eye kita kembali lagi guys ya menuruskan menuruskan petualangan kita pastinya guys ya Nah kalau temen-temen cek di video pertama kita hanya explore aja namun yang kedua kita akan coba ikutin questnya guys Oke langsung saja saya cek temen-temen juga ternyata tiketnya macam-macam gak sih ada harga tinggi dan harga rendah jadi buat temen-temen kalau mau masuk sini ya tinggal tunggu aja lah ketika harganya rendahnya masih tiketnya enggak terlalu mahal terlihat pas saya mahal masuk tuh itu lagi tinggi banget cok 180 cok beda-beda ternyata tiap orang ya aduh habisnya belum beres cok Oke kita langsung aja udah kliklah dokter ozon aha wajah baru di surga radioaktif yang ditinggalkan ini dokter ozon seorang jenius yang bisa menyelamatkan tempat ini atau setidaknya memahami betapa buruknya kita telah merusaknya saya butuh bantuan Oke saya mengembangkan sampel makhluk bermutasi tentu saja untuk ilmu pengetahuan tertarik Oke boleh jadi misinya sedana secara teori saya butuh dua ikan glowfish ini adalah ikan yang kecil yang bercahaya biolog bioluminesensi mereka dapat menerangi laboratorium saya memungkinkan penelitian siapa tahu mungkin kita akan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya kamu akan menemukannya dekat mudah menemukannya dengan mudah cahaya mereka terlihat bahkan melalui air yang padat dan beracun dimana Cok cahaya mereka terlihat bahkan di cahaya yang beracun ada tercari di mana ya Deket apa sih di sini kah bentarnya kita coba balik dulu Cok Aduh tadi kita tanya lagi coba apa ya inikah alah hilang janjuk kita coba tanya dulu klownya apa ya sangat dekat ya bilang Cok jadi misinya secara teori ini adalah ikan kecil yang bercahaya mereka dapat menanggir saya menganggir saya tahu mungkin kita akan menanggir cahaya mereka terlihat bahkan melalui air yang padat dan beracun di sini kah coba ya kita cek guys harusnya saya pakai clever Cok oke kita sekarang masuk ke area sini guys ya kita cari lagi soalnya gak rapet-rapet Cok ikannya gak ada cahayanya sih bukan ini guys ya oke kita cari lagi sampai benar-benar dapat lah come on ya elah nah ada yang percaya guys bukan itu sih harusnya anjir anjir astaga ya gak ada cahayanya Cok salah ngambil lagi temen-temen kalau misalnya nanti saya gak keruan suaranya mungkin saya akan off mic guys kita lihat aja ya atau gak ada mungkin nanti saya percepat lah oke kita coba lagi guys nah ini guys ya yang ada cahayanya betul kita coba lagi kita coba lagi oke nice alright kita dapat guysnya nah ini guysnya jadi lampu ikan glowfish guys glowfish kalian kalau yang hari ini tentunya pasti kelihatan sih yang cahaya hijau itu guys ya dia percaya cuma gak hijau terkontaminasi mungkin Cok oke kita dapat ini adanya di siang dan malam hari guys kita mungkin akan langsung aja ngasih ke siapa ngasih ke aduh lupa lagi mister siapa itu guys wait guys ya ya pancingan kita Cok merah astaga masih bisa gak ya kita butuh satu lagi sih untuk dapetin eh untuk nyelasin quest yang pertama ya nah bukan ini ikannya sebentar kita tunggu aja dia enggak dia ada bayangannya guys sebenernya di semua area juga ada sih kayaknya cuman kita dapetnya disini ya kita cek lagi apakah apakah bukan kalian harus bawa ini guys ya harus bawa umpan juga biar gak terlalu lama lah untuk dapetin si ikannya nih guys sebentar ini pancingan kita Cok semoga bisa lah satu lagi lah ya kalian kalau kesini tuh bener-bener harus maksimalin apa yang kalian bawa ya itu termasuk lover termasuk juga pancingan nanti saya buat tutorialnya ya atau apa ya cara untuk memaksimalkan ke map baru ini guys supaya temen-temen tuh gak rugilah ya ini saya udah pasti nih rugi guys karena harus balik lagi ke Marina dan beli lagi tiketnya Cok nah ini guys ya ikannya cuman sayangnya ada ada mekaniknya guys guys anjirlah ah putus lagi nih mah ini pasti putus sih kalau ada lagi kayaknya kita harus balik ke Marina guys kita akan coba selesaikan quest hari pertama mungkin ya saya gak tau ya berapa hari disini questnya kalau nah ini guys ok semoga please ok please jangan putus Cok astaga kita balik Cok astaga putus guys ya itulah harus ikonnya guys ya kalau misalnya kalian masuk ke map yang baru tapi gak bawa gak bawa banyak pancingan mau gak bawa kita harus ke Marina guys dan saya gak tau nih kayaknya masuk beli lagi nih kita kasih ke dokter Ozan dulu guys ya habis tiket kita guys yuk kita balik lah kawan kita balik dulu nanti kita akan cek lagi harga tiketnya semoga bisa turun ya hai 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 alright kita sudah ada di Marina dan kita akan jual hasil tangkapan kita jual aja lagian juga belum ada mapnya guys jadi temen-temen gak bisa masukkan ikan-ikan yang ada di map baru ini ya guys ya kalian mau gak mau harus jual oke oke kita persiapkan dulu guys apa aja kira-kira yaitu pancingan pastinya mungkin saya akan beli karbon semua ya E2 hmm gak bisa guys kita harus mengorbankan standar bed guys astaga kita pasang dulu dan beli lagi bisa ini mah empat lah guys ya bawa pancingan empat tuh sama kelapar juga lah kalau bisa juga kita coba satu aja dulu lah ya biar kita bisa nanti coba ke apa ya ke malam hari juga sih kita cek dulu tiketnya guys semoga tidak astaga 172 lagi anjir tiket kita tinggal 200 lagi dan mau gak mau guys kita harus masuk lagi ya karena ini adanya di weekend mungkin gak tau ya besok atau ah entahlah maulah ya kita korbanin aja biar temen-temen tau juga lah ya jadi kayak gimana sih masuk ke map ini tuh memaksimalkannya guys jadi mau gak mau temen-temen harus secara efektif ya ketika kalian punya tiket guys jadi ini kan saya akan coba korbankan aja tiketnya untuk masuk lagi kita berusaha untuk menyelesaikan questnya dulu guys ya aduh harga tinggi co saya lihat temen-temen ada yang dapet di 70an ketika harganya lagi rendah ya kita coba cek lagi ke apa ya ini ke store guys kita harus bawa pancingan sih atau gimana ya gimana guys temen-temen setuju gak kalau kita masuk lagi ke mapnya guys udah 500 172 sisa 30 co gak apa-apa lah ya nanti kita bisa dapet tiket lagi cuman ya itu sayangnya di akhir season kalau gak salah guys ya untuk dapetin tiket lagi dan kita harus korbankan dulu ini guys ya botol guys gimana ya bingung saya co aduh aduh bentar guys kita coba timbang-timbang dulu eh eh kita langsung aja lah ya nanti cobalah ya atau kan saya atau saya buat video kedua gitu guys oke guys kita coba buat lagi buat lagi co kita coba masuk aja lah ya bodo amat guys masalah tiket lah sayang banget ini kita tinggal satu lagi eh apa quest jadi mau gak mau kita harus masuk dan mengorbankan atau menjual standard bed ini guys ya kita jual aja lah ya bukan jual sih lebih lebih tepatnya dihapus guys supaya kita bisa beli pancingan lagi ya nah kita sudah 4 pancingan jadi akan siap berangkat menuju ke batbaru kembali guys apa sih namanya tuh plan-plan gitu guys ya itulah pokoknya oke masih tetep co 172 benjir lah alright kita sudah ada di sini guys hmm si koko bilang ini kalian juga bisa sih tapi harus mengorbankan 50 gems untuk di beritahu sama si koko ya kalo kalian kebingungan bisa aja pake gems ya cuman sayang banget co sayang banget cuman berapa ya cuman 50 ya 50 ditunjukin ikan doang ngapain co oke kita cari lagi disini juga ada ya di di berbagai area juga ada nah ini guys nyari yang namanya clone fish eh glow fish last oke nah caranya gini ya mekanifnya sepertinya ini mengganggu guys harusnya si tombol ini tuh ada di bawah di bawah maksudnya nah kita dapet guys ah akhirnya tugas kita selesai kita langsung menuju ke dokter ozon kita penasaran sih ini kira-kira quest yang keduanya apa ya kita cek alright berikan luar biasa berkat mereka kita bisa memulai eksperimen membawa cahaya ke tempat gelap ini oke dapet 283 koin dan 50 xp guys semuanya guys oke kita akan coba cek yang kedua sekarang kita sudah ada cahaya di laboratorium saatnya untuk belajar aku butuh apa yang lebih menarik dari ikan mercahaya aku butuh bantuan untuk mengumpulkan sampel air jangan khawatir kita tidak akan meminumnya aku ingin memahami apa yang membuat air ini begitu unik oke ini sederhana sih aku butuh botol air dari 3 tempat berbeda di sekitar air masing-masing menawarkan aroma unik dari racun oke kita harus mencari botol air dari 3 tempat sebenarnya amir dari sekitar saluran pembuangan guys sebenarnya tidak usah ini guys tidak usah 3 tempat ya di saluran pembuangan kan ini ya sebab ada oh ya ada 3 sih saluran pembuangan di sini di kanan juga ada di kiri juga ada guys oke kita cari sampahnya ya sampai ketemu sampahnya supaya kita tahu quest berikutnya guys alright kita dapat pipa nah kan bener kita dapat pipa co harusnya dibawa pancingan sampah atau enggak wooden root guys jangan semuanya karbon ya kalau karbon ya kayak ginilah malah ada kue sampah ya sih lupa aku co oke kita dapat ini sepertinya bukan sampah guys bukan ya makhluk kayak gini oke kita cari lagi sampai dapat yang namanya botol guys apakah ini eh bukan guys ini tutup ya katut merah guys ini tutup tutup kram ya yang tadi pipa tadi co nah kita cek dulu sampahnya oke kita dapat dan pipa banyak juga sampahnya guys selamat menikmati 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 udahlah